Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Airi, Honda HR-V Seperti yang Anda tahu, baru selesai di restorasi eksteriornya Dan ini eksteriornya sudah perfect menurut saya Catnya luar biasa, beningnya dan beceknya dari wet gloss Kemudian ban sudah diganti dengan Dunlop SP Sport LM705 Velgnya sudah di repaint juga di wet gloss Jadi ini penampilan dari luarnya sudah cakep banget Tapi, restorasi dari HR-V ini masih jauh dari selesai Dan saya di video ini akan tunjukkan ke Anda Apa saja yang masih kurang di mobil ini Dan kita akan apakan Nah yang pertama itu, kalau kita buka mesin Ini banyak sekali harus dibereskan di sini Satu, mesinnya kotor Jadi ini harus dibersihkan Tapi surprisingly, ternyata kondisi mesinnya itu bagus Benar-benar belum ada kebocoran kompresi Konsumsi bahan bakarnya masih normal Tidak ada asap di belakang Jadi mungkin ini tinggal dibersihkan saja Kemudian ini tidak ada deck bawahnya ya Jadi kotoran itu langsung naik ke atas Serta satu yang sudah tidak sempurna lagi di sini adalah Ininya, apa Transmisinya Jadi transmisinya itu Dia ngejedak-jeduk gitu Apalagi kalau misalnya dalam keadaan dingin Itu pas mau maju, dak Pak Bundur, duk gitu ya Jadi itu definitely harus dibenerin Mesinnya sih oke Tapi transmisinya harus dibenerin Jadi nanti kita akan bawa ke Om Takwa Untuk di-list apa saja yang harus dibenerin Wiper Perfect, sudah diganti Baru bahkan wiper belakang sekarang sudah ada Nah sekarang kita ke bagian interiornya Wah, ini yang masih lumayan banyak ya Ini karpetnya Masih dari pemilik dulu Ini D5 GT Jadi ini mungkin mobil Bandung dulu pertama kalinya ya Ini karpetnya belum diganti sama sekali Saya belum sempat bawa mobil ini ke Koediver 2 Jadi nanti karpetnya akan harus kita ganti Terus abis itu ini Dashboardnya ada belang di sini Gak tahu berkasih tempelin apa ya Jadi juga harus di Ini Harus di Beresin Setir Sebenarnya oke Cuman Ininya aja nih Logonya Sama Di instrument ini Dia kurang terang Lampunya Serta ada lampu D Kalau kita masukin ke D Lampu transmisinya mati Nah itu nanti kita bawa ke SPD Speedometer Kemudian yang lainnya Harus general cleaning ya nih Mobil dalamnya Tapi senengnya itu Headrest belakang Itu sudah Dapat saya Yang lainnya masih berfungsi normal Nah satu Ini juga nih Head unitnya ini Head unit Ya Gak Hampir useless ya nih Karena kadang mati Kadang nyala Kemudian dudukannya juga gak pas Gak ada fitur apa-apa Dan Sebenarnya ada dua pilihan Buat head unit ini Saya mau balikin ke Originalnya Yang saya juga gak tahu Originalnya seperti apa Atau saya mau bisa ganti Sesuatu yang lebih useful Karena Kalau audio ini kita ganti Yang lebih useful Yang modern gitu ya Kita bisa Apple CarPlay Kita bisa ngecharge gadget Kita bisa mengkoneksikan handphone kita Nah Kalau mobil ini benar-benar Cuma mau disimpan aja gitu ya Itu mungkin saya akan cari Yang originalnya dari Jepang Seperti apa Atau ini dari Australia kan Ini sebenarnya kan Mobil pasar Australia Bukan Jepang Kayak cari gitu ya Yang jelas bukan ini Tapi yang kedua Kalau mobil ini agak beda Dengan prelude Kalau prelude itu memang Saya Terus Simpan aja gitu Sekali-sekali aja saya pakai Nah itu saya gak perlu Konektivitas gadget semua Nah tapi kalau yang disini perlu Jadi nanti Saya akan Ganti ini head unitnya Dengan head unit yang Modern Yang simple aja Modern gitu ya Tapi Jadi lebih Useful Oke Sekarang kita langsung Jalan Dan hal pertama yang paling gampang Bisa langsung kelihatan progressnya Bisa langsung selesai Kita ganti Head unitnya dulu Aki Ya Mungkin 2-3 bulan lagi Harus diganti Udah mulai ada Lemahnya Tapi kalau sistem pengisiannya Gak ada masalah Kalau trim-trim pintu Oh thank you Tuko Eddy Vertu Concept Trim-trim pintu ini Sudah di Restorasi Jadi enak Sekali Keliatannya Nah ini juga Tombol sunroof Jadi ini kelihatannya Sunroofnya bukan Aslinya dari mobil ini Nah ini tombol sunroofnya Juga harus Kita rapihkan lagi Tombolnya tidak rapih Pemasangannya Oh sama ini Seatbelt Seatbelt juga Dia Belom Narik secara sempurna AC Masih dingin Tapi Ini gak dingin-dingin amat Nah ini saya curiga dua nih Antara memang Karakter AC-nya seperti ini Namanya juga mobil Tahun 90-an akhir Tahun 2000-an awal Atau Emang ada sesuatu di AC-nya Nah ini nanti juga Akan kita Taruh ke Rotary AC Seneng kan Banyak gitu PR-nya Emang kalau punya mobil tua kayak gini Seneng kalau banyak PR gitu Karena jadi banyak yang bisa kita kerjain Tapi one by one Sekarang kita langsung Head unit-nya dulu Supaya mobil ini Makin asik Buat dipakai Harian Karena saya Ini walaupun mobil Mobil lumayan klasiknya Honda gitu Tapi saya pengen pakai ini Harian Karena ini Nyaman dan keren Nah sekarang kita ganti head unit-nya Let's go Sampai sekarang ya Saya tuh masih Bersyukur banget loh Bisa dapat mobil ini Karena ini mobil yang saya Impikan dari dulu Dan dapat yang Tiga pintu Yang all wheel drive pula HR-V Gen 1 Tiga pintu all wheel drive Warnanya juga yang Keren Serta Ini mobil kan tahun 2000 Dan Ini salah satu Apa ya Menurut saya salah satu Masterpiece-nya Honda dalam hal desain Yang setelah 20 Tahun lebih Itu Masih tetap keren Bentuknya Ada beberapa Honda Yang menurut saya Masterpiece of design Ini salah satunya Kemudian NSX Estilo Honda di zaman itu tuh 90-an 2000 tuh Banyak bikin Desain-desain tuh Yang timeless gitu Dan ini salah satunya Dan sangat jarang di Indonesia Ini sebenarnya Bukan JDM tapi Karena kalau JDM itu Dia banyak tulisan Jepang Dan Speedometernya Cuma sampai 180 Ini ternyata Spek Australia Mobil ini juga Ground clearance-nya tinggi Jadi fleksibel Kemana-mana Matic pula Gitu ya Jadi Emang saya rencananya tuh Bakal sering Pake mobil ini Buat harian Bukan cuman buat mobil yang Disimpen aja gitu Tapi mobil yang emang Menemani kesaharian saya Jadi saya butuh mobil ini Reliable Dan Menyenangkan Nah termasuk Menyenangkan itu adalah Saya bisa memutar musik Sesuai yang ada di Gadget saya Ada navigasi Ini sekarang navigasi Menunjuk ke tempat berikutnya aja Saya pake Pake handphone Yang saya taruh di Instrument gitu Karena gak ada navigasinya ini mobil Makanya Hal pertama Hari ini kita akan ganti Head unitnya dulu Sekalian ngerapihin dudukannya nih Kurang rapi keliatannya Oke kita udah sampe di Maestro Audio Ini di Daerah Cengkareng Nah disini kita akan pasang head unitnya Untuk Honda HR-V ini Tadi saya udah janjian Kita lihat head unitnya Halo Mas Michael Halo Om Fitra apa kabar Wah senang sekali Om Fitra kedatangan di toko kami Ya siap Thank you Thank you loh udah nyiapin barangnya juga Jadi kemarin udah kontek-kontekan Ini rencananya kita mau pasang Orca Saya udah pernah pasang di Race waktu itu Tapi katanya sekarang udah ada generasi barunya lagi ya Betul banget Om Boleh liat kayak gimana? Iya Boleh Om Jadi disini di toko kita Banyak sih ada beberapa tipe Cuman untuk Android Memang yang best selling sekarang sih Orca ya Oke Jadi Orca sendiri ini ada beberapa seri-seri produk Sesuai dengan budget kita Oke Jadi ada yang Harganya dari berapa sampai berapa sih? Dari sejutaan Sejutaan? Iya Oke Seri ekonomi Terus ada yang seri standar Yang mid level Sama ada yang flagship produk kita Yang seri pro Sama ada juga yang seri HDX ini yang terbaru Dengan layar lebih besar Dan juga ada yang Euro series itu yang ukuran 12 inch Oh ini buat mobil Eropa ya Yang kayak gini ya Iya Mobil Jepang pun juga bisa Bisa dipasangin ya Jadi keliatannya Kabupaten Eropa gitu Iya Tapi kalau saya sih rasanya saya mau pilih yang Sama seperti standarnya HRV saya Karena saya gak mau merubah dudukan Kayak gak mau Gak mau merubah tampilannya Jadi saya mau pakai yang tetap double din Yang double din yang mana? Kalau gitu kita rekomen yang ukuran 7 inch 7 inch tuh aja Jadi yang double din Banyak sih Yang setiap masing-masing family juga ada Tapi yang paling rekomen sih Yang flagship produk kita aja Oh ada pro nya Untuk yang 7 inch Untuk yang double din ada pro nya ya Iya Oke Jadi yang seri pro ini yang seri tertingginya Om Boleh? Nah ini pro ini Dia Katanya kan ini generasi terbaru Orca kan Yang generasi pertama kan saya udah pernah pasang di race tuh Oh oke Race nya udah saya jual tapi Iya Ini bedanya apa sama yang generasi pertama? Iya Jadi yang di gen 2 ini Pastinya juga chipset terbaru Om Sama juga lebih cepet Dan juga dengan layar yang udah keyled sekarang Keyled? Bukan IPS lagi Jadi udah keyled Jadi journey ya Dan dia base nya android ya? Base nya android Android Jadi kita bisa download aplikasi Aplikasi dari playstore Netflix, Youtube Tinggal tethering ke internet ya? Iya Tethering Terus abis itu Untuk Apple CarPlay nya udah ada belum? Udah ada dong Jadi udah ada wireless CarPlay dan Android Auto Bisa cable dan banyak Bisa wired juga? Bisa Oh soalnya saya ga begitu suka wireless Iya Jadi saya sukanya yang pake Risa Muka Oke Ini udah bisa Terus abis itu Sebenernya saya kepikiran mau pasang kamera mundur Ini bisa ditambahin kamera mundur juga? Bisa banget Om Dan kebetulan ini dalam kemasan tuh udah include dual camera juga Bisa di dash cam di tengah Oh kita harus tambah dash cam lagi? Udah di dapet di dalam sini Langsung dapet di sini? Udah dapet Jadi kalo saya pembeli Enak Ga perlu pasang dash cam lagi kalo gitu Iya Jadi dapet di sini? Iya Ada kamera depan Ada kamera belakang Ada kamera belakang Kamera belakangnya bisa digunakan kalo misalnya kita mundur sebagai rear camera juga? Iya Betul Oke Terus nyimpennya dimana? Nanti bisa pake external card dari USB memory disk itu nanti bisa kita simpan Nanti bisa kita ambil juga rekamannya kalo dibutuhkan Oh oke Oke Jadi dia udah built in ya? Betul Dan dia bisa tampil di sini juga gambarnya ya? Betul Iya Kita play di sini juga bisa? Bisa Bisa langsung Jadi misalnya ada satu kejadian Wah apa sih tadi? Terus saya play di sini juga bisa? Betul Sebelum saya download gitu ya? Oh oke 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 Nah Ini tuh saya lihat ada yang bisa NFC Yang bisa NFC Ini belum bisa NFC? Yang 7 inci Yang 9 inci 10 inci juga nanti info dari Orca nya sih nanti ada? Oh ini baru keluar di tipe standard nya Iya betul om Oh iya Sebenernya NFC itu saya gak butuh-butuh amat Karena kan sekarang bisa dari handphone kan? Iya betul Cuman kalau misalnya bisa dari head unit emang lebih enak Cuman yang ukuran 7 inci double din belum ada ya? Iya betul om Itu kebetulan ada mobil itu sih Tres ya? Mobil yang bisa dicoba ada Inovagenix juga Berarti ini di ukuran berapa nih? Ini 10 dan 9 inci oh Oh artinya kayak misalnya di mobil-mobil baru Yang udah dia pakai layar terpisah gitu ya Di atas itu bisa dipakai ya? Betul Betul banget Oh iya iya Tapi gak apa-apa Kecanggihan kalau ada NFC buat di HRV HRV yang penting koneksi ke handphone Tapi ini kalau Serai saya masih ada mungkin saya pasang yang ini nih Enak banget dia bisa cetek NFC gitu ya? Iya betul om Ya udah Kalau gitu Untungnya yang 7 inci nya ada yang Pro Ya udah saya pasang yang top of the line Ini harganya berapa om? Om pilih yang Pro ya? Ini harganya 3 juta om 3 juta udah semua? Iya Termasuk kamera depan belakangnya? Iya Udah semuanya? Udah semuanya om All in one package Jadi udah bisa DVR Dan juga udah ada konektivitas CarPlay, Android Auto Dan juga udah ada voice woman disini Ada GPS juga? Iya Oh jadi dia udah ada navigasi standartnya? Betul Tapi kayaknya kalau navigasi Kalau udah bisa Apple CarPlay sih kita pakai Google Pakai Google Maps dari Android Auto atau CarPlay Iya gitu Iya betul om Mau dicoba dulu atau langsung bungkus sih om? Pasang? Kayaknya ini udah top of the line nya Iya betul Ukurannya pas Udah langsung pasang aja Oke siap Nanti kita langsung terima Siap om Kita kerjain ? selamat menikmati nah ini dia rumah lampu standarnya jadi dia ada rumah lampu untuk nerangin plat nomor, nah rumah lampu ini yang akan kita ganti ini serupa banget semuanya, cuman bedanya rumah lampu yang baru ini, dia ada dudukan buat kamera, jadi ini akan ditempatkan di posisi yang sama, liat nih kaki-kakinya sama semua akan dipasang, jadi kameranya bisa dipasang bener-bener plug and play, gak ngebor atau ngebolongin aslinya mobil sama sekali ini kita lagi proses pemasangan kamera om ya iya, pemasangan kamera, kalian liat dalem-dalemnya gitu ya rapih sih ini restorasinya ya iya, alhamdulillah rapih tinggal ini aja yang belum ada emang peredam sih di mobil ini nih, belum ada peredam sama sekali betul om kebetulan nih, disebelah lagi ada project peredam om, mau liat liat sebelah oh ada, boleh liat, boleh liat customer ini sih, lagi customer lain lagi pasang iya ini mobil Hyundai kereta oh iya itu ya, pasang peredam ini ya Orca ya betul om, jadi selain dari head unit juga Orca ada produk peredam peredam aluminium butyl yang warna silver tebal 2mm iya sih, saya pasti butuh peredam tuh buat HRV cuman, masalahnya HRV sekarang itu percuma dikasih peredam karena, jadi kacanya tuh masih belum duduk sempurna karena kacanya dicurigain mungkin imitasi atau gantian gitu ya jadi, kita lagi mau selidikin dulu jadi, suara tuh ada bocor dari luar jadi, walaupun di redam masih belum sempurna tapi kayaknya nanti kalau misalnya kita udah bisa ngebenerin bocor mekanikalnya itu yang seharusnya terjadi kayaknya ini menarik juga nih berapa buat satu mobil gini? satu mobil kalau dia sih perlembarnya sih setelah pasang 200 ribuan sih jadi kalau kereta ini abisnya? kalau kereta, kalau full mobil ya paling 6 juta lah 6 jutaan ya? iya, 6 jutaan iya, perlu tuh sama nanti kalau misalnya audio kan kita baru diganti head unit nih iya nanti kalau misalnya dengan head unit yang udah bagus kan kita enak kalau kita mau ganti ke high-end audio nanti kalau kita mau ganti ke high-end audio terus abis itu kebocoran-kebocoran mekanik yang kecilnya udah kita benerin ini menarik juga sih kita pasang peredam gitu ya tapi buat sekarang kayaknya belum dulu percuma dipasang peredam nanti malah bocornya dari tempat lain betul karena memang peredam itu nggak bisa nggak asal pasang peredam membuat mobil jadi kedap harus kita cek juga titik-titik bisingnya dari kaca kalau ini kan mobil baru udah pasti rapet semua gitu kan rapet, seal banget kalau itu PR-nya lebih banyak betul, betul tapi thank you infonya nih menarik nih peredam nih kebetulan kita juga ada demo car nih om jadi tadi kan di atas kan ada produk baru ya yang standar Orca NFC Series nah ini mobil InnovaZenix ini kepasang kalau om om coba oh ya om bisa baca NFC betul apa yang tiap, gimana? boleh om, kita kepoin yuk InnovaZenix ya? ini InnovaZenix nih boleh om, di sebelah kanan aja oh ini ya jadi kayaknya pake duduk yang setarnya tapi lebih gede dikit kayaknya ya betul om kalau yang tipe kalau nggak salah sih tipe G tuh dia layarnya 7 inch kalau yang VMAQ dia 8 atau 9 oh ya ini jadi buat mobil-mobil baru ya kalau buat mobil saya sih ini jadi kegedean nih betul dan ini ukurannya 10 inch nih sekarang jadi lebih gede dari yang standar ini yang NFC-nya di sini ya ada kartu nggak? ada kartu nggak? kita coba coba kartu saya, kartu saya oke kita coba kartunya Subaru loh wih keren banget ini flash tapi nih flash ya? bisa? bisa? bisa bisa ini gimana caranya? harus mencet sesuatu langsung ditempel aja om? langsung aja oh iya bentar lagi loading oh itu dia iya langsung kebaca flashnya i-many juga ya? i-many juga ini ada i-many oke ini kalau mau balikin kan di sini kan udah kalau i-many ini teplokan laler bukan nih? teplokan laler ini kalau bisa berfungsi ganda nih kalau laler bisa diteplok langsung iya tinggal seribu nih belum harus diisi tinggal seribu ya ini masih mending nih 129 ribu nih yang ini ya oh iya bener-bener ini nih bener-bener convenient ya convenient karena bener-bener nggak perlu mencet apa-apa tinggal langsung tempelin aja jadi kalau mau masuk tol nih aduh berapa ya kalau pakai handphone kan susah kita mesti buka aplikasi MBCA dulu atau aplikasi Tokopedia gitu ya kalau di sini tuh langsung nah begitu ternyata kosong baru kita bisa bisa berhenti oh iya tapi nantinya semua produknya kedepannya akan pakai NFC iya om di generasi info dari Orkanya sih seperti itu jadi nanti pelan-pelan akan di roll out fitur-fiturnya nanti akan diperbaharui jadi NFC series ini yang Pro juga? ini yang seri standar oh standar nah jadi yang standar tapi udah ada NFC-nya kalau yang Pro itu dia QLED jadi dia lebih jernih dari ini gambarnya betul om info-nya sih nanti yang seri Pro juga kedepannya akan ada NFC series juga iya tapi memang sayangnya sih kalau infonya yang NFC series ini yang hadirnya tuh di seri yang 9 dan 10 inci karena lancar ya? bener-bener gak ada lag ya? bener nanti punya saya juga kayak gini? punya om juga dong pasti ini lancar banget ini yang juga udah bisa Youtube Netflix, Carbond iya gak ada lag sama sekali dan rapi om ya keliatannya ya rapi banget di Zenix ya rapi banget bener-bener kayak original ya dan ini masih berfungsi semua tombol-tombolnya ya bisa coba oh iya tuh bener masih berfungsi semua mantap-mantap sip tapi gak apa-apalah gak usah pakai NFC dulu karena saya yang penting ukurannya dulu yang betul compatible pasang kayak gini nanti gak compatible ukuran compatible kebetulan belum ada NFC gak apa-apa tapi kalau buat temen-temen yang kebetulan mobilnya cocok pakai yang besar seperti ini Orca udah ada NFC-nya ternyata ngebaca kartu tol jadi gampang dien Oke udah selesai katanya Langsung kita lihat Langsung terpasang dia Sekarang kita lihat tampilannya dulu Nah ini jadi Tampilannya udah jauh lebih rapih ya Ini bener-bener udah gap-gapnya Tadi Mika-nya dibikin lagi sama mereka Jadi bener-bener rapih Kalau yang tadi kan Aduh parah banget tuh gap-gapnya Nah sekarang ini udah rapih semua Dan masih ada plastiknya Tapi sebelum buka plastiknya kita lihat dulu Tampilannya biar pas buka plastiknya tuh kerasa Nah ini yang kita pasang ini tadi ya Orca Pro Plus G2 Series Jadi ini yang sudah QLED Oke Nah ini sudah nyala Sekarang kita cabut dulu plastiknya Momen bersejarah Satu, dua, tiga Oh disini ada Ngempel Wah udah Bener-bener Tampilannya Jernih banget nih Tangan saya jangan sampai berminyak nih Oke Nah disini ada aplikasi Nah aplikasinya ini juga Ada Ini juga lancar banget ya Nggak ada lag sama sekali Touchscreennya gampang Nah sekarang saya mau coba Tethering dulu Tethering ke Handphone saya Karena dia kan Android Jadi kita bisa Ini nih Kita bisa kasih internet Personal hotspot Settings Nah ini masuk ke Eh sorry Salah Network and internet Kita cari Wi-Fi Langsung ada Mestinya keluar disini Sudah udah connected Nah artinya dia udah punya internet Sekarang Artinya fitur-fitur Aplikasi yang pake internet Mestinya udah bisa Kita coba yang paling common Adalah YouTube Oke Cakep Sudah Artinya YouTube beres Lancar semuanya Kemudian yang perlu berikutnya Juga adalah Apple CarPlay Nah Jadi disini tadi udah ada Tiga USB slot Satu USB slot itu Dipake buat DVR Jadi ini nanti buat Video recordernya Deskampnya Nanti kita lihat Nah ini ada dua yang free Tapi yang ini Yang satu USB ini Untuk Apple CarPlay Katanya Nah ini udah dihubungin Dengan kabel iPhone saya Sekarang Katanya udah di setting Saya tinggal Sambungin Oke Kita sambungin Sekarang Ih langsung Saya gak perlu mencatat apa-apa lagi Disini Bluetooth Bluetooth has been turn off Iya dong Kalau udah connect ke Apple CarPlay Bluetoothnya pasti turn off Wah udah Langsung Apple CarPlay Musik disini udah bisa play Google Maps juga Wah udah langsung beres semuanya Oke Ah Pak Michael Pak Michael Yuk om Siap Ini udah beres semua nih Semua fungsi dasar yang saya Pengen udah Udah beres semua nih disini Mantap nih om Jadi yang penting Apple CarPlaynya udah bekerja Terus Tapi emang speakernya kita gak ubah ya Iya Ini masih standart ya Karena memang saya bukan Pengen bikin audio high end Disini yang penting Interface nya bisa Berguna buat sehari-hari Yes Terus tadi YouTube udah saya coba Netflix juga artinya udah bisa Yes Netflix juga bisa Terus ada apa lagi nih pak Disini nih Yang saya kira-kira Bisa berguna buat saya nih Iya paling DVR DVR masuknya kemana pak Ada di aplikasi Ini om Ya recorder Recorder Oke recorder Oh Dia langsung otomatis udah ngerekam ya Masuk ke situ semua ya Iya betul om Masuk ke flash disk Kalau kita mau lihat belakang Ini belakang Ini di depan Itu bisa buat motret juga Oh bisa buat motret juga Iya Iya ini belakang Ini depan Ini belakang Nah Artinya ini sudah dia ngerekam Seperti deskamp ya Ke depan dan Ke belakang Yang depan kameranya disini ya Betul Ini dia kameranya Oke Terus abis itu Misalnya saya lagi jalan Gitu kan Saya mau mundur nih Wah Udah langsung Ya 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 Jadi untuk amanan ya Ya udah langsung Wah Mantap deh Kalau kayak gini Cocok nih om ya Cocok Harga cuma 3 juta Tapi dapet fitur Bener-bener kayak audio Kelas premium gitu ya Nah Kalau suatu waktu Saya pengen bikin audio yang high end gitu ya Betul Dia udah bisa support DSP Segala macem belum? Oh iya bisa om Jadi udah ada pre-out audionya Itu udah ada pre-out untuk front rear dan sub Jadi Di fitur DSP ini Dia udah ada setelan Oke Jadi ini udah ada gain controlnya juga nih Ini untuk Jadi ada pre-outnya juga dia nanti Pre-out RCA nya Untuk kita main low input Kalau misalnya Itu kan audio tau ya Iya Udah pasti tau Oke Dan nanti disini Ada sistem gainnya Untuk channelnya ada 6 channel Oke Dan ini ada fader balance Sama ini Crossover Biasanya sih Kalau om mau pasang DSP Ya ini di flat aja Gak perlu ditambah pen Jadi dari DSP nya aja ya Iya betul Video ini untuk muter video dari flash disk Betul Kalau misalnya nanti ada video Z-Link sini yang tadi memungkinkan Apple CarPlay kan Iya betul Nah navigation Oh dia ngambil dari Google juga ya Cuman kalau navigation sih Biasanya saya mendingan pakai dari Handphone aja Iya Lebih praktis semuanya ya Betul Oke Udah Terus habis itu di aplikasi Kita ada Oke musik Car setting ini apa ya isinya Iya Ini sih paling lebih Oh desktop settingnya ya Setelahnya dia gak terhubung ke mobil juga kan Betul Car info ini Nah ini juga gak terhubung ya Sama mobilnya ya Selainnya aplikasi-aplikasi bawaan Fan ini apa? Ini dia Bukan buat bikin dingin Dia kipas untuk mendinginkan CPU nya Oh ada? Iya Bisa diaktifin dari sini? Betul Jakarta kan lagi panas nih ya Jadi Atau AC-AC AC mobil kita rusak gitu ya Kita bisa nyalain Oh ini udah auto sih Jadi dia auto dinginin Oh Untuk mendinginkan si head unitnya Jadi supaya head unitnya gak overheat om Jadi lebih stabil Ultra Explorer biasa Bisa bluetooth juga ya Cuman saya daripada bluetooth Saya mendingan ini Nah ini DSP juga Udah ada yang tadi itu ya Iya Signal processing nya ya Wah cakep Cakep Canggih ya om ya Canggih loh Canggih loh Untuk ukuran Ini banyak yang harganya di atas ini Juga gak segini banyak Ininya apa Fiturnya Oh wallpaper juga bisa kita ganti ya Pake foto kita ya Betul Bisa juga Aduh Dan ini kalau layar udah QLED ya Jadi Ini kita ada Kalau mau lihat video Tampilan pixel gambarnya juga Bagus Gile Ini bener-bener Ini di atas 4K nih kayaknya Ini resolusinya nih Oh bagus banget Asli Bagus banget resolusinya Wah Iya iya Keren keren Wah ini sih anak Quantum Dot LED Saya pikir Kayaknya kalau ada yang head unit kayak gini Ini harganya bisa belasan juta rupiah Atau puluhan juta Ternyata ini cuma 3 juta rupiah sih Luar biasa Mengagetkan ya om Iya mengagetkan Mengagetkan harga dan kualitasnya Nah bicara kualitas Garansinya berapa Kalau dari Orca nya sih Satu tahun om Satu tahun ya Satu tahun Nanti garansi bisa diklaim After sales nya ada di Ya jadi di dealer-dealer masing-masing Biasanya nanti akan dibantu Dan nanti oleh Orca headquarter nya Nanti akan dibantu Ada Instagram nya juga kan Orca ya Iya om Nah ini ada Instagram disini Buat keterangan lebih lanjut Buat ngeliat itunya Pak Michael Terima kasih banyak Sama-sama om Terima kasih banyak Semoga puas om ya Dengan instalasinya Semoga puas Dengan instalasinya Nah Sekarang saya tinggal jalan Melanjutkan Restorasi yang lainnya Dari HRV ini Mantap om Tapi ini Puas sekali saya pasang Orca ini The one and only HRV om Terima kasih Terima kasih Pak Michael Saya langsung jalan ya Kalau gitu ya Thank you Nah enaknya mundur Udah ada kamera mundur Wah ini asik banget sih ya 3 juta rupiah tuh Dapet paket lengkap Dan Semua yang saya butuhin ada Apple CarPlay Yang saya gak sangka Malah Kamera depan kamera belakang Seperti Desk cam Dan Fitur-fitur lainnya Youtube Netflix Gitu ya Jadi Bener-bener Enak gitu Semuanya Jadi Konektivitasnya tuh modern Cuman saya harus kasih peringatan ke anda Ini Berbeda dengan Mobil-mobil Premium Dimana kalau bisa nonton Youtube itu Dia otomatis mati Pada saat mobil itu jalan Ini gak Youtube tetap bisa di Akses Jadi dibutuhkan Kedewasaan kita lah Untuk tidak menonton Youtube Pada saat kita Berjalan Kecuali anda jadi penumpang gitu ya Ya anda silahkan Tapi kita tetap harus Fokuskan perhatian ke Jalan Nah Oke seneng banget rasanya Audio sekarang jadi Bisa digunakan Yang kemarin gak bisa digunakan Sama sekali Dan jelek banget Sekarang udah rapi Dan bisa digunakan Nah sekarang kita langsung ke Garden Speed Untuk melanjutkan Proses Perbaikan dan Restorasi berikutnya Oke kita udah sampai di Garden Speed Ini bukan di bengkel umumnya Bengkel tempat buat pekerjaan Motor sportnya Atau Mobil-mobil yang pekerjaannya agak banyak Itu bukan bengkel hariannya Nah ini Patakwanya lagi ke Australi Jadi Sekarang kita langsung Kasih order aja Sama Mas Pur Oke Pur Ini daftar yang bisa dikerjain Yang pertama Transmisinya jeduk Kalau dingin tuh Jadi kayak ada Duk gitu ya Tapi kalau udah panas udah normal Tapi kalau dingin jeduk Jadi transmisi Dibongkar aja Di overhaul aja Di refresh aja Transmisi CVT-nya Terus Sock belakang Gue curiga mati tuh Karena dia agak ngayun-ngayun tuh Tapi gapapa Sock breaker Semua sama kaki-kaki Tolong dicek Kalau ada yang perlu diganti Diganti Nah terus Power window kanan Seret Power window kanan Kanan Cuman ada kanan depan Gak ada kanan belakang AC-nya sedikit kurang dingin Tapi gue gak tau Ini Emang bawaan mobilnya Atau ada Kebocoran freon Oh seap Dicek aja Kalau dingin Dingin Itu kan kadang-kadang Agak kurang dingin Terus Setirnya Kayak keentengan Dan kayak melayang gitu Kayak kurang mantep gitu Setirnya tuh Nah ini kan berkaitan Sama kaki-kaki juga ya Nomor satu lagi Pur Kelaksonnya Mati satu Barusan matinya Gak berubah gitu loh Mati satu Kelakson mati satu Oke Mobil gue tinggal disini Siap Titip salam mama Takwa Nanti Takwa dateng Tapi minimal yang ini Dikerjain Siap Thank you Pur Sama-sama Oke Jadi Mobil ini nanti akan langsung Di Repair Dan di Cek semuanya Oleh Garden Speed Ya jadi juga kita akan Cek kaki-kakinya semua Supaya nanti harapannya Setelah selesai diperbaiki Mobil ini rasanya Seperti mendekati Kebaru lagi Tapi itu nanti akan ada Di video berikutnya Bagaimana hasilnya Apa saja yang diperbaiki Berapa biayanya Untuk menyegarkan Mobil ini lagi Tapi untuk video kali ini Sekian dulu Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika anda belum Follow instagram saya At fitra.ri Dan ada juga Instagramnya Orka disini Silahkan anda Follow juga Untuk keterangan lebih lanjut Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya